Dulu kali ya, kakak selamatah pake zaitun aja ya, selamatah pake zaitun aja Boleh disini aku bakal tutor dulu cara pake pasminatnya ya Disini aku mau tutor dulu cara pake pasminatnya dia seperti apa Kita bakal tutor dulu Tutor, sepil muka dong ambilnya disinamun aja ya Ambilnya disinamun aja Nah disini aku mau tutor dulu cara pake kerudung Nah kakak Eca, kakak Delisha, ambilnya di warnanya warna sinamun aja Kalau kamu lagi cari warna muka ya, di warna sinamun Depannya sinamun, di depan sinamun itu warna kofi sayang Itu di warnanya warna kofi Nah nanti kalau kamu mau tutor pasminat, gak usah pake ciput juga gak apa-apa ya BB85 bisa Nah karena disini aku juga gak pake ciput sama sekali tuh Nanti langsung disesuaikan aja deh Kayak gini sama poster wajah kamu Kalau kamu nyamannya kayak gini boleh banget langsung aja dipake Tapi kalau kamu suka modelnya kayak kakak Inara dimodelin kayak gini Nanti tergantung aja ke selera masing-masing ya Tergantung aja ke selera masing-masing Nah aku mau pakenya agak sedikit Dikedepanin kayak gini Kanan kirinya agak sedikit di liput Kayak gini aja Kayak gini Kalau kayak gini keliatannya udah oke Langsung jarum Disini bunda-bunda udah pada tau belum Bentuk pasminanya kita seperti apa Bentuk pasminanya kita seperti apa Kita lihat Ada gak sih yang sama pake pasmina juga harus pake jarum di tengahnya ini Karena aku tuh gitu bun Kita pake Micnya dulu disini Aduh kurang kencang Nah Kayak gini aja Nah disini Aku akan kasih liat untuk kamu untuk bentuk pasminanya ya Untuk bentuk pasminanya Kakak Mela kamu check outnya hari apa kakak Mela Kakak Mela check outnya hari apa Kasih tau aku ya kakak Mela Check outnya hari apa Kasih tau aku Nah disini Aku ingin kasih liat ke kamu Untuk bentuk pasminanya itu Kita kasih pasminanya pasmina oval ya Bentuk pasminanya itu kita kasih pasmina oval Disini untuk pasmina ovalnya kita bentuknya seperti ini sayang Nah Jadi dia tuh bukan segi 4 bukan segi 3 Jadi bentuknya oval ya Bentuknya oval seperti ini Nanti kalau sudah mau dipakai Ovalannya itu sudah pasti ditaruh di bagian belakang ya Ovalannya itu sudah pasti ditaruh di bagian belakang Dia seperti ini Kanan kirinya harus sama rata Bagian belakangnya itu nanti kamu bisa lihat Dia panjang banget menutupi bagian belakang kita secara keseluruhan sayang Oke Nah nanti kalau sudah seperti ini Nanti bagian depannya ini Kamu harus sama ratakan Dan kanan kirinya itu Kalau sudah sama rata Kamu tinggal sesuaikan aja sama poster wajah kamu Nah Kalau kamu sukanya kanan kirinya agak dilipat Boleh banget langsung aja di jarum sayang ya Kalau kamu sukanya kayak gini Langsung aja di jarum Di jarum Di jarum Di jarum Nah nanti kalau sudah di jarum Dia looknya akan jadi seperti ini sayang Ya Akan terbagi 2 bagian Bentuknya akan jadi seperti ini ya Akan terbagi 2 bagian Akan bentuknya seperti ini Ada yang kanan dan ada yang kiri Ya ada yang kanan ada yang kiri Bagian kirinya akan kita taruh ke belakang dia seperti ini sayang Nah ya bagian kirinya akan kita taruh ke belakang dia seperti ini Kalau sudah ditaruh belakang seperti ini Kita akan tarik dia agak ke depan sayang Tapi tariknya itu jangan tanggung Jangan ragu Jangan kayak gini Jangan sedikit doang Karena kenapa Nanti bagian belakangnya itu akan terjuntai-juntai Jadi kelihatannya itu sembrautan ya Caranya itu kita ambilnya agak lumayan banyak Seperti ini sayang cara ambilnya Nah ya cara ambilnya dia seperti ini Sampai sekiranya udah habis Bagian aku pegang ini ditato taruh belakang Nah ditato taruh belakang seperti ini Jadi bagian ininya tidak ada yang terjuntai Tidak ada yang sembrautan juga Kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih peniti Aku pakainya peniti ya Aku pakainya peniti Nah jangan lupa pakai peniti Kalau sudah pakai peniti seperti ini Nah kalau sudah pakai peniti Nanti halayan yang kanan ini Kita taruhnya dia ke bagian sisi sebelah kiri Kayak gini Langsung kita jarum Langsung kita jarum Nah kita jarum Dia kayak gini ya sayang Nanti kalau udah kayak gini Bagian belakangnya dia akan terlihatnya seperti ini Kalau sudah tinggal bagian halayan kanan ini Akan kita tata sayang Kita buat gelombang-gelombang cangit dulu nih Dinaikin dulu dia ke atas seperti ini Nah kalau udah seperti ini tinggal kita tata aja Tuh tinggal kita rapihkan Tuh kalau kamu sukanya kayak gini Langsung aja di jarum Langsung aja di jarum Aku dari hari Rabu kak Kan aku minta pesanannya hari Sabtu sampai kak katanya tuh Nah cinta Kakak Melak Mungkin paketan kamu itu kena terkendala Karena kena macet sayang Karena dari sekarang aja tuh sayang ya Kalau kamu check out itu ada peringatannya ya Karena pengiriman itu pasti agak lama sedikit Karena dari pihak ekspedisi itu semuanya libur tahun baruan ya Jadi mungkin paketan kamu itu sudah dalam perjalanan Tapi agak kena macet sedikit Kena macet sedikit itu kena overload sayang Nah untuk pensekenan itu Itu memang agak kena terkendala sedikit Harus ada penunggu pengantriannya sayang Paling cepat untuk pensekenan itu ada di 1x24 jam Jadi ditunggu dulu aja ya Kakak siapa namanya? Kakak Melak Nah Kakak Melak Mungkin paketan kamu Nanti datangnya itu Mungkin bukan hari Sabtu sekarang Mungkin bisa-bisa jadi besok Atau kamu tunggu aja bisa jadi nanti sore Dia datang ke depan pintu ya Oke Aku lagi pakai di warna yang paling naris adalah di warna zaitun Di sini aku sudah selesai tutor Tinggal aku kasih pememanis sedikit Aku mau pakai embros Di sini kamu punya bros Kamu bisa pakai embros Tapi kalau kamu ingin pakai bros yang kayak aku Kamu ambilnya di atlas yang paling terakhir ya Nah dia seperti ini deh cinta Nah sudah deh Sudah selesai Kayak gini aja Untuk pakai di warna zaitunnya Untuk cara tutornya Kalau kamu pakai kayak gini Udah kelihatan anggun ya Oke Bye bye